Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Sebagai pewaris utama negara Uni Soviet yang sudah bubar, Rusia memperoleh sebagian besar teknologi rudal Uni Soviet bersama senjata-senjata nuklirnya. Sedangkan, tiga negara pewaris senjata nuklir Uni Soviet lainnya, yaitu Ukraina, Kazakhstan, dan Belarus, dipaksa menghancurkan atau menyerahkan senjata nuklirnya ke Rusia. Dengan imbalan keamanan dan kredit pembangunan dari Rusia dan Amerika, lalu bergabung ke perjanjian NPT. Sebagai pemilik sebagian besar teknologi militer Soviet, Rusia merupakan pemilik inventory terbesar rudal balistik dan rudal jelajah di dunia. Rusia, setelah berhasil berjuang memperbaiki ekonominya yang murad marit, sepeninggal Uni Soviet tetap meneruskan pengembangan berbagai teknologi rudalnya dari segala tipe. Dan pasukan roket strategis Rusia tetap menjadi elemen terpenting dalam setiap strategi militer global Rusia. Rudal-rudal Rusia memiliki tugas dan misi yang beragam. Mulai dari rudal yang memiliki tugas melakukan strategi anti-akses atau area denial, dalam konflik lokal berskala kecil, hingga rudal strategis yang bertugas membuat kiamat lawannya di seberang benua. Program modernisasi pasukan roket strategisnya tetap dilakukan dengan perkembangan yang maju secara signifikan. Rusia, sepeninggal Soviet, memensiunkan banyak rudal lawasnya dan mengembangkan generasi baru rudal balistik untuk mempertahankan kemampuannya sebagai salah satu negara bersenjataan nuklir. Selain itu, Rusia juga mengembangkan rudal jelajah baru yang jauh lebih presisi dari teknologi yang dikembangkan Soviet, mendekati kemampuan rudal balistik buatan rival utamanya. Dan berikut ini adalah jajaran rudal balistik yang ada dalam inventaris kemiliteran Rusia. Terima kasih telah menonton! 1. Rudal Skut atau SS1 Rudal Skut atau SS1 merupakan rudal balistik regional jarak pendek yang dikembangkan oleh Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Saat ini, ribuan rudal skut sudah pensiun dan didaur ulang oleh Rusia. Walaupun begitu, rudal skut masih menjadi senjata bagi banyak negara lain yang membelinya dari Uni Soviet. Bahkan kemudian, mengembangkan industri roket strategisnya sendiri berdasarkan reverse engineering dari rudal skut ini. Rudal skut ini mulai terkenal pada saat Perang Irak-Iran. Masing-masing negara punya banyak skut. Irak memperolehnya secara langsung dari Uni Soviet. Dan Iran memperolehnya sebagai hasil operasi intelijen di Libya dan kemudian Korea Utara. Pada tanggal 29 Februari hingga 20 April 1988, Irak meluncurkan 189 rudal Al-Hussein ke Iran. Al-Hussein merupakan rudal skut yang sudah diupgrade sendiri oleh Irak, di mana 135 unit berhasil mendarat di Teheran. Dan sebagai balasannya, Iran meluncurkan 80-an rudal Hwasong V, yang merupakan rudal skut yang sudah diupgrade oleh Korea Utara, yang kemudian mendarat dengan sukses di Baghdad. Periode ini dikenal sebagai Skut Duel, alias War of the Cities. Versi asli Soviet dari rudal skut ini memiliki jarak jangkauan sekitar 180 km dengan akurasi sekitar 3 km, dan dikenal sebagai Skut A. Akurasi 3 km artinya, jika diluncurkan ke suatu target, maka bisa saja mendarat melenceng dalam radius 3 km dari target. Versi terakhir dari rudal skut original, yaitu Skut D, memiliki jarak jangkauan 700 km dengan akurasi sekitar 50 meter. Pada saat Soviet bubar, Rusia menerima sekitar 300-an kendaraan peluncur rudal skut dan ribuan stok rudalnya. Nama skut sendiri adalah kode NATO untuk rudal ini. Kode asli Sovietnya adalah R11 untuk versi awal dan R17 untuk versi terakhir. Spesifikasi rudal skut, tinggi 11,25 meter, diameter 0,88 meter, bahan bakar liquid, hulu ledak tunggal. Bisa diisi dengan hulu ledak nuklir dengan kekuatan sekitar 5-80 kiloton, atau hulu ledak kimia dan konvensional dengan berat sekitar 985 kg. Jarak jangkauan, 180 km untuk skut A, 300 km untuk skut B, 600 km untuk skut C, dan 700 km untuk skut D. Dan saat ini, diperkirakan Rusia hanya mengoperasikan skut tipe D. 2. Rudal Scarab atau SS21 Rudal SS21 Scarab ini memiliki kode asli Soviet UTR-21 Totska atau 9K79. Sejatinya, rudal balistik Rusia ini adalah rudal balistik regional jarak pendek pengganti SS1 Skut. Rudal ini diluncurkan dari kendaraan peluncur rudal, sehingga bisa bergerak mobile dan bisa lebih survive dari serangan dadakan musuh, serta bisa digelar dengan cepat sebagai kekuatan rudal balistik taktis bersama aset darat lainnya. Rudal balistik Rusia SS21 Scarab ini didesain untuk melakukan serangan taktis berpresisi tinggi pada target-target taktis lawan seperti kontrol pos, jembatan, fasilitas penyimpanan, konsentrasi pasukan, dan pangkalan udara. Pasukan yang dipersenjatai rudal balistik SS21 Scarab ini digelar dalam kesatuan setingkat brigade. Biasanya, 1 brigade SS21 Scarab memiliki 18 kendaraan peluncur, dengan kemampuan berenang amfibi terbatas, di mana setiap peluncur memiliki 1 rudal siap tembak dan 2 rudal cadangan dalam kendaraan pengangkut, sehingga 1 brigade total memiliki kekuatan 54 rudal. Rudal balistik SS21 Scarab ini memiliki jangkauan sekitar 70 km untuk versi awal dan 185 km untuk versi terakhir. Sewaktu Uni Soviet bubar, Rusia menerima sekitar 220 kendaraan peluncur dan beberapa ribu rudal. Pada tahun 2004, armada rudal Scarab Rusia diberikan upgrade dan perpanjangan umur, agar bisa bertahan sampai tahun 2020, hingga rudal Iskander memasuki masa produksi dan operasional secara penuh. Seluruh brigada rudal Scarab akan diremajakan dan digantikan rudal Iskander, maka tak heran jika desain dari rudal Iskander bisa dikatakan hampir mirip dengan SS21 Scarab alias rudal Totska ini. Spesifikasi rudal Totska alias Scarab Tinggi 6,4 meter Diameter 0,65 meter Bahan bakar solid full Hulu ledak tunggal Bisa diisi dengan hulu ledak nuklir dengan kekuatan 100 kiloton Atau dengan hulu ledak kimia, EMP, dan konvensional dengan berat 485 kg Jarak jangkauan 70 km untuk Scarab A 120 km untuk Scarab B Dan 185 km untuk Scarab C 3. Rudal SS26 Stone alias rudal Iskander SS26 Stone atau di Rusia dikenal sebagai rudal Iskander Adalah generasi terbaru rudal balistik jarak menengah dari Rusia Rudal dengan kode asli 9K720 ini Memiliki jarak jangkauan mulai dari 50 hingga 500 km Rudal Iskander ini dapat dipersenjatai dengan Warhead Cluster Bomb Air Explosive Warhead Seperti MUAB-nya Amerika High Explosive Warhead Hingga Nuklir Warhead Selain itu, versi terbarunya Juga dapat dilengkapi dengan Earth Penetrator Warhead Yang bisa menembus bangker bawah tanah dan meledak setelah di dalam tanah Serta kabarnya bisa diperlengkapi dengan Warhead Electromagnetic Pulse Untuk misi anti-radar Iskander adalah rudal balistik Rusia Yang didesain setelah bubarnya Uni Soviet Uji coba pertama dilakukan pada tahun 1996 Sekitar 24 tahun yang lalu Penempatan rudal Iskander ini di wilayah Kaliningrad Telah menimbulkan protes dari tetangga-tetangga Rusia Terakhir, diketahui bahwa Rusia Juga telah menempatkan sistem rudal Iskander ini di wilayah operasinya di Suria Iskander diprediksi akan menggantikan seluruh armada rudal balistik jarak pendek dan menengah Rusia Rusia sendiri saat ini sudah mengekspor rudal tersebut ke Armenia dan Al-Jazair Serta sedang menawarkan rudal Iskander ini ke Vietnam Spesifikasi rudal Iskander Tinggi 7,3 meter Diameter 0,92 meter Bahan bakar solid full Hulu ledak tunggal Bisa diisi dengan hulu ledak nuklir Dengan kekuatan 5-80 kiloton Atau hulu ledak kimia, EMP, termoparik, dan konvensional Dengan berat sekitar 700 kg Jarak jangkauan 500 km Berbeda dengan skud dan skarab yang benar-benar rudal balistik Iskander mempunyai kemampuan manuver pada fase akhir penerbangannya Serta dilengkapi dengan decoy Hal ini dimaksudkan agar bisa menghindari sergapan pertahanan udara lawan Kita akhiri dulu Untuk daftar rudal-rudal balistik milik Rusia ini Kita akan sambung pada video part kedua Jangan lupa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!